Kembali di Anies Pagi, pemirsa mengingatkan betapa pentingnya vaksinasi COVID-19, sejumlah tokoh pewayangan ini turut serta dalam kegiatan vaksinasi massal Polres Magelang, Jawa Tengah. Beginilah jika tokoh pewayangan seperti Gadut Kaca, Hanoman, hingga Garuda ikut vaksinasi COVID-19. Mereka mendaftar dan menunggu giliran disuntik vaksin dalam vaksinasi massal yang digelar oleh Polres Magelang di lapangan Dr. Supar di Kota Mungit, Magelang, Jawa Tengah. Ketika tokoh pewayangan Mahabharata dan Ramayana ini cocok menggambarkan betapa pentingnya vaksin untuk mencegah penyebaran COVID-19. Menurut Eko, salah seorang siniman yang menjadi gadut kaca menunturkan alasan menggunakan kostum wayang tersebut untuk membuat warga yang ikut dalam vaksin massal lebih santai dan tenang saat menghadapi vaksin. Kegiatan vaksin massal ini dilakukan serentak oleh jajaran Polri di seluruh Indonesia dalam rangka memberingati Hari Bayangkara. Masyarakat jangan takut untuk di vaksin, yakinlah bahwa ini adalah satu cara untuk bisa segera kita pulih secara bersama-sama. Pada kesempatan ini juga, kami memiliki masyarakat takut, di depan persediaan vaksin akan banyak, dan ini hanya sebagai kemiju awal dan kemenangan masyarakat untuk siap di vaksin. Polres Magelang menarjetkan 5.000 orang menerima vaksin yang disepar di 20 wilayah jajaran Polres Kabupaten Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, Anyus Melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.